Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nadlatul Utama PBNU menegaskan Rais AAM PBNU Kiai Haji Muftahul Akyar tidak bersedia menjadi bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Saifullah Yusuf usai mengikuti prosesi pelantikan pengurus cabang Nadlatul Utama NU Jombang, Jawa Timur. Dalam pantikan ini Kiai Haji Fahmi Hatfiz Amrullah dan Kiai Haji Ahmad Hasan ditunjuk PBNU sebagai Ketua Tan Fizyah dan Rais Suryah PCNU Jombang. Gusi pun memastikan Kiai Haji Muftahul Akyar akan fokus menjalankan amanah sebagai Rais AAM. Sementara itu siapapun sosok kader NU yang nantinya akan mendampingi bakal calon presiden akan didukung penuh oleh PBNU. Saifullah Yusuf usai. Teman-teman jadi ikan-ibuan kaburah sumbernya. Bagaimana kita semua beserta pelakulan kumpulan? Sepanjang yang kita tahu, Rokh Islam tidak berkenan untuk ikutan-ikutan dalam proses capres dan yang lain-lain. Yang saya tahu, yang saya yakin juga. Alasannya apa? Ya beliau kan diberi mandat untuk menjadi Rokh Islam. Ini sudah luar biasa berat. Mungkin dia meninggalkan mandat yang diberikan. Sebagai pemimpin tertinggi.